Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kami dari tim Baksyadiraya Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama tim Baksyadiraya Aku Anggilia Pratiwi sebagai web developer Aku Megadiel Aulia sebagai web developer Aku Prisya Ikenanti sebagai hardware engineer Dan aku Zakiya Turahma sebagai UI designer Seperti pada cupikan yang telah kita saksikan tadi Banyak para orang tua yang mengkibat kita khawatir ketika mereka meninggalkan anaknya sendirian Sementara mereka sendiri harus mengerjakan aktivitas rumah Sampai itu banyak berita tentang resiko terjatuhnya bayi tanpa ada pengawasan orang Sama itu kami tim Baksyadiraya memiliki ide solusi untuk memecahkan masalah tersebut Ide solusi yang kami buat bernama My Family Baby Pasti kalian penasaran kan apa itu My Family Baby? Yuk simak penjelasannya My Family Baby merupakan produk IoT yang kami buat untuk membantu para orang tua yang memiliki bayi agar tetap aman Ide produk yang kami buat ini terinspirasi dari seringnya kita Mendengar keluhan penuh orang tua yang memiliki bayi Bahwa mereka kesulitan untuk beraktivitas apabila harus meninggalkan bayi mereka sendirian Kita tahu bahwa para orang tua dan ibu rumah tangga di rumah pasti memiliki banyak pekerjaan Terlebih lagi apabila sang ibu memiliki bayi yang harus diawasi selalu Itu akan sedih menghambat sang ibu untuk melakukan aktivitas lain di rumah Karena mereka akan khawatir jika meninggalkan bayinya sendirian Oleh karena itu, kami berkelingan untuk mengatasi masalah di atas dengan membuat sebuah produk IoT bernama My Family Baby My Family Baby berfungsi untuk memonitoring bayi melalui web yang kami buat Dengan asesor kamera yang dihubungkan oleh SBA untuk menjelaskan program Setelah teman-teman tahu penjelasan tentang produk My Family Baby Yuk simak cara penggunaannya Untuk mengakses kamera, maka pertama yang dilakukan adalah membuka VFC Viewer Setelah itu, kita diminta untuk memasukkan username dan juga password dari VFC Viewer kita Pastikan kita memilih IP sesuai dengan komensi internet kita ya Lalu, kita buka file dan juga pilih folder yang memuat codingan dari kamera Setelah itu, run codingan tersebut Nah, untuk menjalankan back, kami menggunakan Raspberry Pi dengan mengkonekkan SSL di Visual Studio Code Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan username beserta IP Setelah itu, masukkan juga password dari Raspberry Pi kita Setelah berhasil terkonek, open pointer, lalu pilih folder yang membuat file-file yang akan kita jalankan Setelah itu, Anda diminta untuk memasukkan password Raspberry Pi lagi Setelah selesai, pilih Homepage Pi dan jalankan program tersebut Setelah itu, kita akan disambut dengan tampilan web yang telah kami buat Yaitu My Comely Baby Orang tua bisa memonitoring anaknya dengan mengklik ghost stream yang tersedia pada web Setelah itu, akan muncul tampilan kamera yang sedang memonitoring kondisi anak mereka Selain bisa diakses melalui web My Comely Baby juga bisa diakses melalui aplikasi yang bisa diinstal di smartphone Penggunaannya hampir sama saat kita membuka web Hanya saja, ini diakses melalui aplikasi Nah, cukup mudah bukan? Kemudahan itu bisa kita lihat pada saat menyalakan Archivify Setelah itu, aplikasi yang kami buat dikuat sangat simpel dan mudah diakses pada ponsel Dan juga, tampilan web yang kami buat sangat simpel Sehingga orang tua mudah mengakses dan menjelaskan program yang telah kami buat Untuk pisan produknya, kami mengambil konsep minimalis Agar mudah disimpan di mana saja Dan untuk tampilannya, kami sesuaikan dengan usia batita Proyek ini akan terus kami kembangkan dengan menambahkan fitur-fitur layar selain kamera Sehingga para pengguna akan lebih puas saat menggunakan produk IOT yang kami buat Teman-teman semua, jangan lupa dukung kami, Baksha Diraya dari SMK Kedirisata Cimani Di Samsung Innovation Labus, BSD ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih